Contoh kayak Adam, Adam kan bapaknya dari Polandia, emaknya dari Indonesia, bukan karena bapak memaknya gak cinta negaranya ya, karena dia warga British asli, dibandingkan kayak aku sama suami yang pendatang. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mama Adam, hari ini Mama Adam mau cerita-cerita baik, oke, sekalian makan mihun, mihun dan minum kopi, kopi-kopi, di siang ini guys, ini makan siang, makan siang jam 1 siang, sama Adam, Adam tadi udah makan jam 11 ya nak, tadi Adam udah makan jam 11, sambil makan ya teman-teman, kawanin aku makan, jadi, aku hari ini tuh mau ngobrol-ngobrol aja, videonya, gak ada video tentang masak, gak ada video tentang Adam juga, gak ada video tentang jalan-jalan juga, Ada ada Ya Jadi aku kemaren, eh tadi pagi, aku scroll scroll tok-tok tok-tok itu guys jadi di video itu ada pasangan suami istri lah kiritannya mereka masih mereka itu baru nikah gitu kan jadi suaminya ini dibuat dia, dia nikah sama WNA juga sebenarnya suaminya ini orang Palestina orang Palestina atau orang pokoknya di daerah orang India itu guys apa sih namanya daerah India itulah kan, cuman orang tua dari suaminya, mertuanya itu sudah lama di UK jadi istrinya ini memposting kayak biodata gitu lah kan, Indonesia dengan UK gitu jadi ada yang komen sebelumnya, maaf ya kalau kalau ngomongku ini agak amburadul karena ya beginilah aku kalau bicara guys jadi netizen-netizen ada yang komen kenapa sih kok malu ngomongin kalau suaminya itu bukan dari UK gitu kan bukan British padahal suaminya itu aslinya dari Palestina atau apalah gitu pokoknya daerah India sana guys gitu jadi si mbaknya ini yang punya yang punya bio ini ngomong jelaskan kalau sebenarnya suaminya itu memang udah British walaupun mertuanya itu bukan asli orang Inggris gitu kan mertuanya itu orang dari India gitu tapi sudah lama tinggal di Inggris dan kayak ada orang tapi gak ada orang kayak ada orang yang datang gitu tapi gak ada orang iya nak Adam pun nengok ke situ tadi jadi suaminya ini lahir dan besar di Inggris makanya punya paspor British gitu guys jadi aku disini mau menjelaskan juga kasus mbaknya itu sama dengan kasus Adam gitu guys contoh kayak Adam Adam kan bapaknya dari Polandia emaknya dari Indonesia tapi Adam waktu lahirnya itu Inggris karena dia lahirnya di Inggris gitu dan Adam juga paspornya paspor Inggris jadi dia udah di jadi dia udah sah gitu jadi warga Inggris British gitu guys meskipun sampai muncrat meskipun bapak mamaknya bukan asli orang Inggris ya bapaknya dari Polandia namanya dari Indonesia tapi anaknya British jadi netizen netizen yang baik hati kalian jangan salah kapra bukan karena bapak mamaknya gak cinta negaranya ya bukan karena akunya gak cinta Indonesia jadi anakku gak kubuat warga negara Indonesia bukan karena bapaknya gak cinta Polandia jadi anaknya gak dibuat warga negara Polandia bukan alasan kenapa kami buat Adam itu paspor British dan akte dia akte British yang pertama kalau dia kami buat dari Polandia ngurus segala dokumentasi dia guys misalnya lah kalau entah ada untuk paspor untuk perpanjangan paspor itu jauh dari rumah kami kalau Polandia itu di Manchester gitu kan jadi kalau kalau dia British di semua kota bisa kita urus paspor dia gak harus jauh-jauh ke Manchester dan kalau Adam kami buat paspor Indonesia ngurus aktenya juga akte Indonesia itu harus ke London dan itu sangat jauh dari kami dari sini dari kota aku tempat tinggal ini ke London itu 8 jam perjalanan kereta api bayangkan kalian 8 jam dan kalau kami ke London naik kereta api kami mau gak mau harus inap di London biaya lagi guys tuh itulah alasan kenapa aku dan suamiku Pak Su buat Adam ini paspor British dan juga kalau Adam nanti sudah besar ngurus segala macamnya itu kan lebih gampang kalau dia punya paspor British guys kalau dia warga British asli asli dibandingkan kayak aku sama suami yang pendatang gitu dan sama halnya kasus mbaknya ini aku lupa ya nama tiktoknya apa nanti kalau misalnya aku dapat aku cantumkan karena kemarin aku scroll kalau gitu aku baca komennya gitu dan mungkin hal yang sama juga sama mbaknya ini suaminya dibuat British meskipun mertuanya dari India gitu kan ada beberapa hal yang yang di dilihat sehingga suaminya ini dibuat mertuanya jadi British gitu guys jadi warga British itu gak gak melulu asli orang Inggris ingat ya warga British itu gak melulu yang berambut blonde enggak yang enggak harus orang tuanya itu bule Inggris dan Inggris enggak guys gitu contoh kasusnya kayak Adam gitu kecuali ya kecuali kalau paspor kalau visa kerja sama visa mahasiswa aku kurang tahu ya anaknya bisa dibuat jadi British apa enggak disini kan kasusnya suamiku udah settle di UK ya kan suamiku tuh bukan visa kerja bukan visa mahasiswa dia itu udah settle enggak pakai visa di UK makanya anak kami bisa kami buat jadi British tapi kalau yang pasangan pakai visa kerja dan visa mahasiswa kadang kan maukan visa kerja pasangan visa kerja kerja di UK terus melahirkan di Inggris gitu kan nah itu aku kurang tahu ya anaknya itu bisa dibuat British apa enggak gitu ya tapi setahu aku yang bisa dibuat British itu yang settle gitu setahu aku ya jadi itu guys jadi yang British itu enggak melulu orang tuanya bapak mamanya Inggris ya karena Adam pun udah British sekarang udah jadi warga British meskipun bapaknya Polandia namanya Indonesia gitu jadi ini pengetahuan aja buat teman-teman ya kan biar jangan nanti salah kaprah nanti waktu Adam udah besar ya kan misalnya lah dia nikah ya kan terus ada pasangannya buat di di sosial media suamiku orang British gitu ya kan terus ditelusuri orang tuanya dari Indonesia dan dari pulang dia kenapa suaminya dari British gitu ya kan jadi serba salah lagi kan tanda tanya gitu tapi kalau Adam mau mengubah status kependudukannya itu bisa waktu dia umur usia 17 tahun jadi misalnya ya Adam gak mau nih jadi British waktu dia 17 tahun bisa dia milih mau jadi Polandia mau jadi warga negara Polandia atau mau jadi warga negara Indonesia atau tetap jadi British gitu guys tapi untuk sekarang dia British gitu oke segitu dululah curhatanku di siang hari ini guys jadi pagi gak sengaja aku lihat video di Tok Tok kan banyak di Tok Tok ya kan perempuan Indonesia yang nikah sama WNA gitu posting-posting video gitu kan jadi aku betulan baca komen-komennya banyak yang menghujat banyak yang menghujat mbaknya itu sok-sok ini suaminya dari British padahal mertua dari India mana ada muka British muka India gitu ada yang komen British dari mana mukanya aja muka India ada yang komen seperti itulah karena muka suaminya memang muka India guys gak muka bule bule putih gitu gitu cuman karena dibuatnya suaminya itu British jadi banyak yang komen jelek sama mbaknya ini gitu jadi gak salah mbaknya itu memang suaminya ya British gitu walaupun mertuanya dari India ya guys oke guys aku lanjut makan buku lagi karena sementara lagi juga pak suh udah mau pulang pulang kerja jadi sebenarnya sih dibilang pak suh tadi aku gak usah masak gitu kan karena dia bakalan bawa makanan tapi nungguin dia lama pulang kerja dia siap kerja jam 4 nyampi rumah jam 5 jam 5 sore aku makan mati kelaparan lambu sui iya kan dem iya dem jadi itulah ya guys teman-teman semoga videoku ini bisa menambah pengetahuan kalian lagi tentang British gak usah tentang British tentang warga negara asing yang nikah campuran kayak kasusnya ini kayak kayak Adam ya jadi jangan salah kaprah lagi kalian ya guys jangan salah persepsi lagi gitu oke teman-teman sampai disini dulu videoku semoga kalian suka dengan semua video-video aku dan kalian juga jangan lupa untuk subscribe like dan komen video aku ya kira-kira kalian mau video apa lagi dari aku oke sampai jumpa di next video bye-bye 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 Terima kasih.